Namun, kita masuk dalam konsep self-tealing itu bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk membedah masa lalu. Jadi gini, pengalaman tidak akan menjadi pelajaran apa-apa bagi kita sampai kita sendiri yang memilih bahwa pengalaman menjadi pelajaran. Jadi pengalaman itu tidak akan menjadi apa-apa. Buktinya banyak keterampilan tapi tidak menjadi apa-apa. Karena sampai kita nanti sadar bahwa kita mau mengambil pelajaran, termasuk diantaranya diri kita yang terlupa. Jadi secara spiritual, ketika kita mulai menggunakan akal kita, memakai nekorteks kita, kemampuan berpikir kita, yang bagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu kan dijuluki lah nanti manusia itu ketika dia banyak, dia menggunakan satu pemberian yang Allah berikan bernama akal, kan disebutnya Ulul Al-Bab, orang yang berakal sehat. Artinya ada orang akalnya yang tidak sehat. Jadi berakal sehat dimaksudkan apa? Bahwa dia akan sampai pada satu kesimpulan, dia sebut seperti ini. Modelnya sangat reflektif, dia katakan, Ya Tuhanku, tidaklah kamu ciptakan semua ini kecuali tanpa sia-sia. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk luka itu tidak sia-sia. Makanya kesadaran di neokortex itu yang berbunyi adalah, dia akan sampai bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Dia semua adalah sumber pelajaran termasuk luka kita. yang kita sebut sebagai penderitaan, yang kita sebut sebagai kelelahan hayati gitu ya. Kelelahan hayati, itu kan yang kita maksudkan sebenarnya kan penderitaan. Penderitaan jiwa kita. Itu tidak ada, karena kita memfungsikan akal kita. Kita akan bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari saya? Berarti Allah lagi menitipkan satu ilmu, kenapa kamu yang kena persoalan itu? Kenapa bukan si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Dan masing-masing orang diberikan pelajaran. Yang menjadi gawat adalah ketika pelajaran ini dianggap sebagai hukuman. Mengapa ada orang bisa menganggap pelajaran sebagai hukuman? Karena dulu, gitu ya, sempat merasa bersalah. Ketika melakukan sesuatu, kemudian dia dihakimi, dia mulai merasa bersalah. Dia menganggap bersalah, maka dia sudah mengatakan itu berdosa. Ketika dia melakukan yang memiripi itu, dia langsung mengklaim diri dia berdosa. Dan dia tiba-tiba menjadi Tuhan, dia yang menghakimi dirinya. Jadi gawatnya orang yang terluka itu, Tuhan pun nanti berubah menjadi Tuhan materi. Termasuk diantaranya dia menjadikan Tuhan itu berbentuk manusia yang bisa menghakimi seenak hatinya tanpa rasa cinta. Itu nanti bisa digali semua. Dan akhirnya apa? Kesadaran oneness itu, kesadaran tawhid itu, itu kabur. Kabur. Kacau sekali dalam mempersepsikan Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih nampak sebagai penghukum, terus menunda, menunda pemaafan. Itu kayak sifat-sifat manusia ya. Tidak penyayang dan sebagainya. Perlu kita pahami seperti itu. Nah, ketelatenan kita dalam mampu misalnya merangkul orang lain, itu karena kita sudah mulai mensintesis luka-luka kita. Maksudnya apa mensintesis luka-luka kita? Kita mulai mengenali bahwa, oh, saya pernah terluka seperti itu. Makanya akan luka itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Karena kita akhirnya mengenali bahwa, oh, ternyata kehadiran sedih itu, karena saya waktu kecil itu pernah diperlakukan begini dan begini. Ternyata cara melampauinya itu begini. Jadi ketika kita diperhadapkan di lingkungan selain diri kita, kita tahu bagaimana cara mengalirkan emosi negatifnya. Makanya perjalanan paling penting adalah feeling diri kita. Kita kenali semua, setidaknya ada tujuh lapisan besar, itu emosi-emosi kita yang terus-menerus sampai mati itu akan selalu untuk, apa sih istilahnya ya? Karena itu kan kita tetap mengandung itu. Hanya kan bagaimana kita selalu bisa mentasiah hidup kita. Namanya marah kan kita selalu bisa marah. Potensi itu kan ada dalam diri kita. Hanya ketika dia muncul, kita langsung bisa salto. Maksudnya salto apa? Maksudnya adalah kita langsung bisa, oh ini kan kalau emosi itu muncul kan dia membajak kita. Membajak kita, dia langsung masuk ke sistem emosi kita. Tidak sempat naik di neokortex. Akhirnya kita tidak rasional. Gitu ya. Akhirnya apa? Kita melakukan tindakan-tindakan ya ke kanak-kanakan. Nah, kan kita akan bingung untuk memperlakukan anak, karena kita sendiri itu mengakses informasi. Itu pun tidak sempat naik di neokortex dulu. Makanya kenapa model pembelajaran ini itu pembelajaran pengalaman subjektif. Harus berani untuk mengalami, mensintesis ulang segala lukanya, supaya nanti tahu bagaimana caranya memperlakukan luka orang. Jadi jadi perawatan luka ya. Jadi poin saya sebenarnya kenapa tertarik dengan inspirasi malam, karena bagi saya ini orang-orang yang akan membantu kita, yang membantu Indonesia bangkit. Indonesia yang lebih berjaya gitu kan. Nah, makanya kenapa lebih bagus masuk dalam komunitas? Karena komunitas itu lebih intensif. Misalnya intensif untuk dibanding kayak bikin seminar, terus ganti orang lagi, seminar ganti orang lagi. Akhirnya pembelajarannya itu tidak saling terhubung antara pertemuan satu, pertemuan dua, dan seterusnya. Nah, itu poin saya kenapa saya lebih bersemangat untuk memberikan pembelajaran yang lebih intensif. Jadi saya akan kasih tahu bahwa secara umum, orang memperlakukan emosi negatif itu, jadi beberapa cara orang memperlakukan emosi secara umum. Pertama adalah suppression. Dia menahan, dia menekan masuk. Misalnya gini, ketika dia ingin berbicara sama orang tuanya, orang tuanya bilang, ini anak banyak sekali ngomongnya. Begitu ya, anak yang begitu itu anak durhaka. Kan itu jadinya ada semacam social culture gitu ya, budaya sosial, budaya lingkungan, yang tiba-tiba karena faktor etis, akhirnya dia apa? Daripada saya dibilangi durhaka, keden takut untuk jadi anak durhaka, dia tidak pernah bilang, padahal dia marah. Makanya dia tekan orang, pura-pura tidak sedih. Karena nanti kalau sedih, dibilangi cengeng. Dia tekan cengengnya. Di tengah, ditekan sedihnya. Dan seterusnya, jadinya suppression. Nah, yang kedua adalah represi. Merepress. Karena semua lingkungan tidak suka kalau orang, anak-anak kecil itu terlalu banyak nanya, misalnya, terlalu banyak, apa sih nanya terus? Atau ketika anak-anak minta diulangkan sesuatu, kita bilang, itu kan kamu tahu. Kan sudah tahu, kok pura-pura nggak tahu, tiba-tiba dituduh bahwa dia cuma menguji orang tuanya. Padahal dia betul-betul belum paham. Dia dituduh, akhirnya dia merasa sedih. Jadi, represi itu akibat dari supresi awalnya. Supresi itu kan dia pertama sadar untuk dia tekan-tekan karena kawatir dengan faktor etis di lingkungan. Tapi karena itu sudah berlangsung, dia sudah keseringan, setiap ada keadaan, daripada saya dibilangi anak durhaka, daripada saya dibilangi lelaki yang cengeng, daripada saya dibilangi ini, dan ini, dan ini, dia mulai bekerja sama dengan dirinya, otomatis dia represi. Jadi kan menekan emosi itu kan bukan berarti emosi itu nggak ada, dia hanya nyimpen biaya jadikan harta karun. Kemudian yang ketiga adalah escape, larian. Nah, yang gawat kan kalau larinya itu ke sesuatu yang lebih negatif. Kalau dia larinya misalnya, pusing, ngurus inspirasi malam, manjat gunung. Terus pusing, ngurus kuliah, kemana, ngopi, kak, ngafe, atau apa, gitu ya. Tapi itu masih bagus, escape. Tapi kalau dia larinya ke narhoba, larinya ke kecanduan seksi, kan itu berbahaya. Jadi kenanganan remaja itu karena terlalu banyak menekan, dia nggak sanggup, dia melarikan, dia bikin pelepasan model emosi yang pelarian, escape. Itu yang ketiga. Kemudian yang empat itu adalah, itulah menjadi solusi baru, yaitu sublimasi. Sublimasi itu adalah subliminal, diuapkan, biar dia nggak ngongkrong di dalam jiwa, menjadi luka latin. Dia harus memang dihidup, bagaimana caranya? Ini kan baru diakui di sini, gitu kan. Dulunya nggak pernah mau diakui, tapi tiba-tiba setelah diakui, itu langsung hilang, enggak. Dia harus diselesaikan, deh. Karena setiap keterjebakan dari satu emosi, dia punya dualitas atau ambivalensi jiwa, itu tarik-menarik di dalam dirinya, dan dia itu harus mengakui semuanya, sehingga muncul mendapatkan satu kebenaran baru dalam dirinya. Jadi, karena keterjebakannya pada satu emosi, misalnya dia banyak menahan marah, gitu kan, seperti anger kemarahan, akhirnya membuatnya apa? Membuatnya dia punya banyak self-talk dalam dirinya yang negatif. Dan itu kayak bicara sendiri dalam dirinya. Jadi, di sisi yang lain bisa jadi dia mau marahi orang, tapi dia takut. Takut apa? Takut tambah masalah. Iya kan? Makanya pilihan ini tidak ada di tiganya. Dia pilihan keempat. Oke? Modelnya adalah sublimasi. Sublimasi itu nanti model kita pelajari di self-feeling, secara praktikal, bagaimana melepas. Jadi, tidak ada sesuatu yang mistik, tidak ada sesuatu yang klinik, semuanya bisa dijelaskan oleh sains. Memang menjadi paradigma baru. Orang sakit itu sebenarnya tidak butuh obat. Dia tidak butuh terapi. Yang dibutuhkan adalah kebenaran. Dia sakit karena apa? Tertutup dari banyak kebenaran. Itu saja sebenarnya. Dalam diri kita, tahu kan kalau memendam marah itu tidak bagus? Tapi kenapa dipendam? Karena itu tidak ada pilihan. Kita tidak perlu melihat kekilihan. Makanya kebenaran itu tertutupi. Karena kebenaran tertutupi bukan berarti dia tidak ada. Dia ada. Tertutupi oleh apa? Awan-awan gelap kita yang kita namakan luka. Itu loh masalahnya. Itu saja sebenarnya simpel sekali. Sederhana sekali. Makanya nanti ketika Anda praktik, Anda akan bilang, segini saja kan? Segampang itu. Iya, segampang itu. Hanya karena asing. Itu saja asing. Jarang orang melakukannya. Misalnya hadisnya kan, Jangan marah. Tapi jangan marah yang dilakukan adalah merepresi marahnya. Iya kan? Tuh, kok ini hadis bunyi, jangan marah. Saya tidak marah, malah saya tambah sakit. Akhirnya kan muncul keraguan, apa hadis ini salah. Kan bisa sampai segitu loh itu jadinya. Ada satu tadi saya lupa. Sebenarnya ada empat itu. Expression. Mengekspresikan. Termasuk orang marah-marah ini orang itu kan expression. Dia tidak buat kalau mau malas dendam. Oh, statement saya sih sebenarnya itu tadi. Bahwa sebenarnya setiap jiwa itu tidak butuh obat. Tidak butuh terapi. Yang dia butuhkan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu ada seada dirimu. Maka ketika engkau membersihkan jiwamu, engkau melihat sendiri bahwa ada cahaya yang selalu menyenari jiwamu, yaitu adalah cahaya kebenaran. Akhirnya itu teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton.